Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Aanyaknya Pak Supari orang pati guys Di video kali ini guys Aku akan membagikan resep Pisang Oreo Dan ini crispy banget hasilnya guys Kalian lihat penampakannya tuh Oreonya meleleh seperti itu Yuk simak videoku Nah ini dia guys Bahan-bahan pembuatan pisang oreonya ya Ada Oreo Kemudian tepung terigu Pisang Garam Gula dan juga air Nanti ada Tepung panir atau tepung roti ya guys Sebentar Nah ini dia tepung panirnya Oke Kita eksekusi Nah ini sekarang aku mau Rebus pisangnya dulu ya Sekitar 10 menit Biar nanti kalau dihaluskan Dia lunak gitu guys Ini dia Biarkan dulu Sampai 10 menit ya Udah 10 menit nih guys Mau aku angkat dan tiriskan ya Seperti ini Biar airnya menetis ya Biar airnya menetes ya guys Oke Sekarang aku kupas pisangnya guys Seperti ini Nanti kita haluskan ya Sudah dikupas ya Sudah dikupas semua Tinggal dihaluskan Aku haluskan pakai garpu ya Seperti ini Sampai benar-benar halus Sudah halus seperti ini guys Tambahkan 2 sendok terigu ya Sekarang campur adonannya Sampai bisa dibentuk ya guys Kayak bikin perkedel gitu loh Ini sudah jadi ya guys Ini tadi aku tambahkan 2 sendok tepung terigu Jadinya 4 sendok tepung terigu ya guys Ini jadi 4 adonan Nanti kita sisipkan si oreonya itu Di dalamnya seperti ini guys Lalu kita tutup baru digoreng Seperti ini guys Lalu kita taruh oreonya disini Kita tutup seperti ini Sama tertutup rapi Seperti ini ya Lakukan sampai selesai semua adonannya Ini yang terakhir ya guys Oke sudah tertutup seperti ini Kalau masih lengket Bisa kita kasih terigu ya guys Seperti ini Ditepuk-tepuk gitu aja Sudah jadi guys Tinggal kita siapkan adonan pencelupnya ya 2 sendok terigu Seperti ini Kemudian gula dan garamnya guys Lalu tambahkan air Kita lihat dulu nanti teksturnya Aduk Sampai encer ya guys Tinggal kekentalannya sampai seperti ini ya guys Oke masukkan ke pencelup Seperti ini ya Sampai rata Lalu kita balurkan ke tepung panirnya Seperti ini ya guys Seperti ini Nah seperti ini ya Lakukan sampai selesai ya Ini dia hasilnya guys Dan sekarang mau aku simpan di kukas selama 30 menit ya guys Biar dia set baru nanti kita goreng Ini sudah setengah jam guys Mau aku goreng Setelah minyaknya panas Kita goreng ya guys Wow Kita tunggu sampai matang Ini sudah matang guys Cara memastikannya seperti ini Kalian dengerkan Berarti itu tandanya sudah matang Seperti ini guys Setelah diangkat dari teflon ya Nah ini dia penampakannya guys Ini sudah aku potong jadi dua bagian Dan oreonya itu kelihatan banget Lumer sekali Dan ini nunggu kita untuk Disantap saat berbuka nanti ya Thanks for watching Sub indo by broth3rmax